Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Anto Kapya Channelnya Bonsai Kayu Luwes Pada video kali ini Saya akan coba Membuat bonsai dari hasil Sisa pemotongan Bonsai sebelumnya Sesuai seperti judul yang saya buat Itu memanfaatkan Sisa potongan atau sisa pemangkasan Dan akan Saya jadikan Bahan bonsai untuk selanjutnya Biasanya Setelah pemotongan Banyak yang membuang Sisa pemotongan itu Dan disini saya coba untuk Memanfaatkan kembali Untuk dijadikan bonsai Tonton terus video ini Dan jangan lupa Subscribe Like and comment Oke Sama halnya seperti Melakukan stek batang Atau stek cabang Dan untuk kali ini Bahan yang saya gunakan Yaitu Sisa dari pemotongan Ceringin Cabang beringin Dan Kita tahu Beringin ini Termasuk jenis tumbuhan Yang mudah hidup Mudah untuk Dibudidayakan Dalam video Dapat kita lihat Saya sudah Mendapatkan beberapa Cabang Yang Berbeda ukuran Baik besar Maupun panjangnya Nah ini berbeda Jadi rencananya Akan saya gabung Dan saya tanam Dalam satu pot Untuk menanam Kembali cabang-cabang ini Saya hanya Menggunakan Sebuah pisau Tanpa Menggunakan Perangsang akar Atau Jad penuh Perangsang tumbuh Seperti GPT Dan lain-lain Disini saya hanya Menggunakan pisau Dan Ini Dari pengalaman saya 90% Berhasil Cara yang saya lakukan Bekas pemotongan Saya rapikan Saya usahakan Tidak ada Luka Atau sobekan Antara kulit Dan Batang Dalam Atau Antara Kambium Dan inti batang Jadi Karena kalau Ada luka Saat penanaman Itu akan mudah busuk Jadi Disini saya Usahakan Untuk Tidak ada Luka Sama sekali Atau Saya ratakan Seperti dalam video Saya coba ratakan Bekas potongannya Dan Saya Lakukan pada Semua cabang Dan Ini Biasanya Akan berhasil Akan tumbuh akar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah semua pemotongan Selesai Kemudian Saya coba Untuk Menggabungkan Semua cabang Ini Dengan Menggunakan Selasiban Atau Lakban Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Usahakan semua batang tersusun rapat Ini bertujuan saat ditanam tidak ada yang goyang karena akar baru yang baru tumbuh itu sangat sensitif terhadap goyangan Dan itu bisa berakibat kematian pada batang Jadi usahakan serapat mungkin saat penggambungannya Terima kasih telah menonton Setelah digabung kemudian saya masukkan ke dalam pot Menggunakan media tanah, tanah biasa saja Karena ini hanya untuk awal Jadi usahakan masukkan tanah dulu ke dalam potnya baru diletakkan bonsainya Karena biasanya kalau kita tancap itu akan kembali merobek kulit dan itu akan beresiko mati pada cabang yang kita tanam Setelah posisi dirasa pas kemudian kita masukkan tanah sedikit demi sedikit untuk memperkokoh posisi tanaman yang kita tanam ini Dan kemudian kita siram agar kelembaban tetap terjaga Beginilah hasilnya setelah digabung dan ditanam Kemudian kita tunggu beberapa waktu Itu sekitar 2 minggu maka akan muncul tunas baru Disini saya beri contoh yang sudah tumbuh Sudah pulih Ini jenis kimeng juga Yang dulunya saya coba gabung juga Dari hasil pemotongan cabang Kemudian saya tanam kembali Dan Alhamdulillah sekarang sudah tumbuh Oke sahabat pecinta bonsai Terima kasih sudah menonton video ini Salam satu hobi Terima kasih Terima kasih